Intro Hai guys, selamat datang kembali Seperti yang kita tahu sebelumnya, buku kemarin Untuk pertama kalinya setelah beberapa lama Lisa telah berada di Bandar Incheon Korea Ditemani oleh Malaysia Nyong Unji Pergi terbang menuju kampung halamnya Thailand Untuk jadwal kerjanya Dimana menurut informasi yang berada Lisa perlu kembali ke Thailand Dan merangkau menghadiri event selling dalam waktu dekat Sebagai global brand ambassador Satu-satunya brand asal Placis tersebut Banyak momen yang diabadikan oleh kamera ponsel penggemar Dan reporter yang memutuskan Lisa selama di Bandara Dimana seorang penggemar yang beruntung Berbicara face-to-face dengan Lisa dan saling bercanda satu sama lain Penggemar ini juga mengungkapkan terima kasih kepada Lisa Karena telah memperbarui kontraknya dengan Blackpink Dimana jawaban lucu dari Lisa yang dia dapatkan Dibagikan untuk penggemar lainnya di internet Seitu juga yang menarik adalah Dimana Lisa tetap bersemangat menunjukkan kartu kreditnya Dengan gambar Minion Sementara itu pagi ini Lisa teraktif di Instagram Dan membagikan foto mirror selfie-nya Yang sepertinya dia ambil sebelum keberangkatannya ke Bandara Lisa juga melihat menandai beberapa make-up artis Yang telah bekerja untuk menipulakan penampilannya saat itu Di sisi lain baru-baru ini Lisa disebutkan dalam artikel terbaru Guinness World Record Dalam orang-orang yang berhasil membecahkan rekor terbaik tahun 2023 Dalam artikel tersebut dikatakan beberapa rekor ikonik Dibicahkan tahun ini Salah satunya adalah Lisa yang berhasil mendapatkan 3 rekor mengesankan pada bulan Januari Dimana Lisa berhasil menjadi pemegang rekor Sebagai soloist Kpop pertama Yang berhasil menerima penghargaan di FTVVMA Juga soloist Kpop pertama pemegang FTVMA Serta mendapatkan rekor untuk pengikut terbanyak di Instagram Sebagai artis Kpop Dimana dalam artikel tersebut juga ditambahkan Buat tahun 2023 adalah tahun besar bagi Kpop Salah satunya yang diperoleh oleh Lisa So bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya Selamat menikmati